aduh nyaman banget ya kok pengen ya punya motor kayak gini ya selebihnya itu bukan hal-hal yang terlalu signifikan lah buat diganti bu kemana bu sennya kiri bu bu sennya nyala anak kecil aja lihat alneo bgx waw stafelazim waw stafelazim tadi itu masuk lubang yang gede itu gak sengaja beneran gak sengaja karena terlalu cukup dekat ya sama mobil di depan waw ya Allah puasa ya Allah sabar dicek sama polisi ya Allah ya Allah ketsenya nah ya Allah ketsenya ya abu ya abu 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 Oke jalan Aduh kasihan banget kakak tadi Lampunya gak hidup Padahal ini motor test rate loh Gak dicurigain polisi sama sekali STNK sih ada Tapi gak ada plat nomernya Yang penting lengkap, santai, safety ya Kirain tadi saya juga mau digiring sama polisinya Mau sekedar ngecek gitu ya Apa gimana Karena kan sering kan Kalau kita nonton di 86 itu Motor-motor baru keluar dari dealer itu Diberhentiin sama polisi Dicek, ternyata ada yang belum STNKnya keluar Cuman surat dari dealer itu gak boleh Kalau ini emang udah boleh ya STNK udah ada Tadi itu motornya apa ya Mio M3 Saya bingung kok lampunya bisa gak hidup gitu Padahal itu termasuk motor yang relatif generasi baru lah ya Pastinya udah Aho Jadi lampunya nyala terus Itu saya bingung tuh Kenapa tadi lampunya mati Bisa jadi bolamnya putus Motor saya aja Supra Helm In 2013 itu udah Aho Itu salah satu generasi pertama yang Aho Kalau di Honda ya namanya Aho Automatic Headlight On Kalau gak salah itu kepanjangannya Kena tilang gara-gara gak hidupin lampu Tapi ya polisi ya jalanin tugas lah ya Itu bagus Karena kan lampu utama di siang hari itu kan untuk keselamatan kita sendiri Motor sekarang jumlahnya makin banyak Udah sangat-sangat banyak ampun-ampunan Jadi ya biar lebih safety lampu utama nyalain Untuk polisinya sendiri ya Ya bagus lah ya Ditilang biar Ngasih efek jerah Kalau udah ditilang gitu kan Kedepannya kan udah Udah gak mungkin lagi ini ya Bukannya gak mungkin sih Tapi ya udah Udah tau lah akibatnya Udah gak mungkin sih